Alhamdulillah Berapa daerah mungkin meningkat Tapi ternyata Allah masih memberikan kita Kesempatan, nikmat sehat Kita, Allah berikan, nikmat iman Allah berikan dan nikmat Tertinggi, nikmat menuntut Ilmu, dan salah satunya adalah Agenda kita pada sore hari ini Bagaimana nikmatnya kita Ketika waktu-waktu seperti Ini kita hadir, dihadirkan Untuk beberapa pilihan yang mungkin bisa Saja, kita lebih memilih Untuk berkumpul bersama Keluarga kita, kita lebih memilih untuk Berkumpul bersama teman-teman kita Baikkah itu mungkin bermain futsal atau berolahraga Atau dengan yang lainnya Tetapi ternyata Allah kuatkan Rasa cinta kita akan Budaya ilmu pada hari ini Kecintaan tersebutlah yang Allah titipkan Kepada kita, karena banyak orang di luar Sana, banyak teman-teman Atau sahabat-sahabat kita, mungkin Allah cabut Nikmat ilmu dalam hati dan tubuh Dan pikirannya, jadi Tak tergerak hatinya, tak bergetar hatinya Ketika ada Majlis-majlis ilmu Yang begitu dekat dengannya Kenapa? Karena ternyata Allah tak titipkan Kepada dia nikmat Menuntut ilmu Akademi Allah Kita berdoa kepada Allah Semoga Allah terus Kuatkan kita dalam menuntut ilmu Pengetahuan pada hari ini Min ya rabbal alamin Bapak-bapak ibu-ibu Warahmat Allah Tabaraka wa ta'ala Ini adalah Literasi Peradaban Islam Seri ke-6 kita Yang ditaja oleh PKU Pendidikan Kadarisasi Ulama Dewan Daqpa Islamiyah Indonesia Dimana kita Insya Allah Sekali dua Pekan akan mengadakan Literasi Peradaban Islam tersebut Baiklah itu membedah buku Baiklah itu Berdiskusi dan berdialog Tentu saja tentang keumatan Dan kebangsaan Agar kita Menghasilkan solusi-solusi yang Praktis tentunya Dalam Kehidupan Berbangsa dan Negara tentu saja Untuk umat Dan agama ini Dan Alhamdulillah Pada hari ini Allah hadirkan kepada kita Literasi Peradaban Islam Seri ke-6 pada hari ini Sore hari ini Allah hadirkan kepada kita Narasumber-narasumber yang Sangat luar biasa Sekali Dan itu Itu merupakan nikmat Yang tidak tara tentunya Karena narasumber tersebut Luar biasa sibuknya Tetapi Beliau sempatkan waktu Dan pikirannya Untuk membedah buku Yang 248 halaman Kalau tidak salah Waktu saya baca 248 halaman Maaf 428 halaman ini Dimana buku ini Ditulis oleh Profesor Dr. Wan Muhammad Nurwan Daud Beliau adalah Tenaga pengajar Atau murid langsung Dari Profesor Syed Nakhweb Al-Athos Di Malaysia Yang saat sekarang ini Beliau sebagai guru besar Di CASI UTM Malaysia Tepatnya di Kuala Lumpur Nah Sedikit informasi Tentang buku Buku ini Buku ini Merupakan Buku Yang ditulis pada Tahun Yang diterbitkan pada Tahun 2019 Dimana saya Membaca buku tersebut Ada tergiltik sedikit Isi buku tersebut Tentang Bagaimana Majunya Jepang Dengan ilmu Ilmu pengetahuan Di halaman tersebut Dijelaskan Profesor Muhammad Nurwan Muhammad Daud Tersebut Menjelaskan bahwa Bagaimana Jepang Maju Semangat Untuk menuntut Ilmu pengetahuan Sebagaimana Diketahui Tenohaika Pada waktu itu Kaisar Jepang Atau yang bergelar Hirohito Ketika hancurnya Lulur lantak Yang dibom Oleh sekutu Jepang pada waktu itu Tepatnya Amerika Dan sekutunya Membom Hiroshima dan Nagasaki Pada abad ke-19 Hancur Lulur lantak Tak bersisa Nah Pada waktu itu Kaisar Hirohito Menyampaikan kepada Para Asisten Atau ajudan-ajudannya Beliau tidak meminta Berapa banyak Jumlah militer Yang bersisa Berapa banyak Jumlah pasukan Yang tersisa Atau senjata Yang tersisa Tetapi Beliau menyampaikan Berapa banyak Guru yang tersisa Kumpulkan Kita akan Bangun Peradaban Jepang Ini yang luar biasa Dari buku ini Bagaimana Semangat Menuntut ilmu Orang-orang Jepang Bahkan Mengalahkan kita Budaya Hakan haus ilmu Tersebutlah Yang menjadi Peradaban besar Jepang pada saat ini Tidak hanya Jepang Dalam buku tersebut Ada Cerita dari Ilmuwan Barat Pada Perang Dunia Kedua pada waktu itu Bagaimana Peradaban Barat Hancur pada waktu itu Dengan Kegelapan Tetapi Berbondong-bondong Peradaban Barat tersebut Untuk mengejar Ilmu pengetahuan Kemudian lanjut lagi Ketika Profesor Wan Muhammad Bin Wan Muhammad Daud Tersebut Memberikan tulisan-tulisan Yang bernas Dalam buku Budaya ilmu Tersebut Ini sangat luar biasa Kemudian beliau Masukkan dalam Tradisi Yunani Beliau mengatakan Tradisi Yunani Adalah tradisi Orang-orang yang Belajar tentang ilmu Bagaimana Disampaikan Beliau mengutip Perkataan Robert M. Hoshins Bahwa Pendidikan Merupakan Tujuan Matlamat Ini memang Agak bahasa Malaysia sedikit Pendidikan Merupakan Matlamat Atau tujuan Utama masyarakat Kota raya Mendidik manusia Itu Yunani Yunani kuno Bangsa Yahudi Kemudian disampaikan Dalam buku Unit sebut Menghargai Budaya ilmu Nah Kembali lagi Bagaimana dengan Islam Bagaimana dunia Islam Bagaimana Pentingnya Menuntut ilmu Dalam Islam Nah Menurut penulis Islam memiliki Akar konsep Dan budaya Yang kuat Dalam pengembangan Tradisi Dan budaya Ilmu tersebut Karena itulah Lebih mengalahkan Bangsa Yahudi Bangsa Yunani Bahkan Jepang Seharusnya Karena umat Islam Memiliki potensi Dan peluang yang besar Untuk kembali Bangkit Sebagai salah satu Peradaban besar Bagaimana Puncak tertinggi Peradaban ilmu Pada waktu Di zaman Rasulullah S.A.W Kemudian Dilanjutkan oleh Para sahabat Kemudian Dilanjutkan oleh Dinasi-dinasi Berikutnya Bahkan Terhitung Hampir Delapan abad Lebih Kemudian Dilanjutkan Empat abad Kemudian Kalau dihitung Hitung Hampir Seratus abad Umat Islam Pembicara kita Pembicara kita Pembicara kita Ini sangat Luar biasa Kedua-duanya Tetapi Kita Tak kenal Maka tak sayang Tentu Kata orang Melayu Tak kenal Maka tak sayang Maka kita harus Berkenalan dulu Untuk mencapai Rasa sayang tersebut Maka Narasumber kita Yang pertama Ini datang Jauh-jauh Dari Makassar Ini Masiswanya Banyak disini Beliau adalah Al-Ustaz Mana beliau Tunggu-tunggu Askar Patahuddin Kita akan bacakan Sedikit Profil beliau Beliau Bernama lengkap Askar Patahuddin S-S-I-M-E Nah Beliau Lahir Tepat 32 tahun Yang lalu Masya Allah Beliau lahir Di 1410 Hijriah Sekarang sudah 1443 Hijriah Berarti 33 tahun Yang lalu Beliau Lahir Tapi sangat luar biasa Beliau Sudah Menikah Dengan Istri Empat Anaknya Kita bisa Menyapa Beliau Kalau mau Berkomunikasi Dengan beliau Di 0853 4201025 Beliau Lahir Dan besar Di Makassar Di unjung Pandang Kemudian di Makassar Kemudian sekarang Sudah menjadi Dosen Setiba Makassar Dan sekarang Sedang menempuh Pendidikan Di Universitas Ibn Khaldun Tingkat doktoral Dan Sekarang juga Menjadi Santri Ulil Al-Alebab Di PKU Dewan Da'wah Islam Indonesia Banyak sekali Rewet Organisis Beliau Tetapi Yang saya Lihat Beliau Mayoritas Menjadi Berkhidmat Di Wahdah Islam Ini sangat luar biasa Pernah jadi pengurus DPP Wahdah Islam Ini yang sangat Luar biasa Sekali Karena begitu Kecintaan beliau Dengan Lembaga Organisasi tersebut Ini merupakan Komitmen Mendakwah beliau Di Wahdah Islam Nah amanah beliau Sangat banyak sekali Tetapi insya Allah Amanahnya Di keluarga Lebih berat lagi Tentunya Jadi kita doakan Semoga beliau Tetap istiqomah Bersama istri beliau Dan empat anak beliau Baik Kemudian yang kedua Adalah Ustadz Bahrum Subagia Nah ini nih Kalau Masih suai satu Pasti Mengenal beliau Ustadz Bahrum Subagia Ini adalah Disebut dengan Dosen yang paling romantis Karena bahasa halus Dan santun beliau Dengan nilai Yang apa adanya Diberikan Beliau sangat Dihargai Dan dicintai Oleh para mahasiswi Dan mahasiswanya Beliau Bernama lengkap Bahrum Subagia Eskom IMPD Beliau orang Bogor Asli nih Kelairan Bogor Tepatnya 33 tahun Yang lalu juga Beliau Menyelesaikan Wik Wah ini Kadir Uika Tulen S1 S2 S3 Di Uika Bogor Karena beliau Merasakan bahwa Dimana bumi Dipijak Disitu Langit Dijunjung Jadi beliau Takkan kemana-mana Karena Bogor Adalah tempat Beliau berjuang Dan insyaallah Beliau akan mengabdikan Hidup beliau untuk Bogor Beliau Menyelesaikan Pendidikan Di mahat Al-Aroya Sukabumi Kemudian Kemudian di mahat Ulil al-Bab Bogor Sekarang beliau Menjadi dosen Favorit Para mahasiswi Dan mahasiswa Di Universitas Ibn Khaldun Bogor Jurusan PAI Dan sekaligus Editor jurnal Pendidikan agama Islam Dan terbawiah Ini sangat luar biasa Beliau sekarang Menjadi mahasiswa S3 Di Ibn Khaldun Baik Sedikit Tadi Mengenai Pemateri Yang insyaallah Akan membersamai Bersama kita Kita lanjutkan Saja Karena info Dari Ustadz Beliau masih Di mobil Jadi insyaallah Nanti akan bergabung Sebentar lagi Bersama kita Baik Tak akan berlama-lama Lagi Kita akan langsung Kepada pemateri Kita yang pertama Yakni Ustadz Askar Patahuddin SSIME Untuk memaparkan Sudah beliau share Silahkan dibaca Dan nanti kita akan Diskusi bersama-sama Kepada Ustadz Askar Patahuddin Tafaddat Mas Kurat Ya Syukuran Ustadz Dian Alka Putra Putra Mulayu Riau Cek suara Jelas Jelas Ustadz Insyaallah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihinastain A'lamurid dunia Wa din Ash'hidu an la ilaha Illa Allah Wa ash'hidu anna Muhammedan Abduhu wa Rasuluh Salawatullahi Wassalamu Wa ala alihi Wasahbihi Wasallamu wa ba'd Bahagia rasanya Bisa berkumpul Bersama asatidah Sekalian Dan para ikhwan Dalam Sebuah kajian ilmiah Bedah buku Kegiatan literasi Peradaban Seri ke-6 Pada bagian ini Kami diamanahkan Untuk membedah Bagian pertama Dari dua bagian Buku berjudul Budaya ilmu Makna dan manifestasi Dalam sejarah Dan masa kini Yang ditulis oleh Profwan Muhammad Nurwan Daud Yang juga punya Tentu Begitu banyak karya Selain Buku ini Dan tentu Kami Mengajak kepada Peserta Untuk juga memiliki Buku ini Karena begitu Banyak manfaat Dan juga Karena buku Yang kita akan Bedah ini Murni berbahasa Melayu Maka Penulis juga Atau editor Telah menyatakan Belasari Untuk memberikan Makna beberapa Istilah Malaysia Atau Melayu Untuk kemudian Mudah kita pahami Disertai Indeks dan Biografi Penulis Tadi juga Belum sempat Disebutkan Bahwa Profwan Muhammad Daud Memulai Studi S1 Baselernya Dalam jurusan Kaji Hayati Kaji Hayati Kalau dibuka Dalam Mojum Melayu Bermakna Biologi Dan tentu Ini merupakan Asal yang baik Bagi kita Yang berada Dari jurusan MIPA Misalnya Untuk kemudian Juga tidak Sungkan Dan tidak Malu Untuk mengembangkan Diri Istilah beliau MSCED Dalam kajian Kurikulum Dan pengajaran Dari Universitas Northern University Dan istilah beliau PhD Dari University of Chicago Di bawah Bimbingan Profesor Fadlur Rahman Buku ini Karena kami Ditugaskan Untuk Membahas Satu bagian Pertama Dari Dua bagian Ini Beliau Penulis Hafizahullah Ta'ala Dan semoga Allah Menjaga Beliau Di usia Beliau Sudah Mulai Tua Dan Kemudian Dengan amanah Beliau Yang sangat Besar Dan karya-karya Beliau Maka tentu Kita sebagai Seorang Muridnya Dan juga Kalau orang yang Senantiasa Cinta dengan Ibu Mendoakan Beliau Hafizahullah Buku ini Dengan Mengutip Surah Zumar Ayat 9 Tentu Ayat ini Menegaskan Tentang Keutaman Orang-orang Berilmu Dari Selainnya Maka Tentu Tepatlah Jika Buku Ini Diberi Judul Dengan Budaya Ilmu Dan Di Pendahuluan Dengan Bahasa Penghargaan Di Sini Beliau Tak Lupa Bertahmid Kepada Allah Dan Bersyukur Atas Selanikmat Dan Karunia Allah Berikan Dalam Setiap Pencapaian Pencapaian Dan Juga Ucapan Syukur Beliau Kepada Kansler University UTM Juga Kepada Guru Beliau Prof Dr. Syed Muhammad Al-Atas Dan Juga Kepada Para Guru Beliau Teman Sejawat Beliau Dan Juga Kepada Tim Beliau Yang ada Di Istag Bersama Prof Atau Syekh Muhammad Al-Atas Ataupun Sampai Beliau Mendirikan Kasis Di UTM Bersama Tim-tim Beliau Yang lain Dan Beliau Tentu Di akhir Sambutannya Mengharapkan Pahala Dan Memang Seorang Penulis Tentu 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 Meniklaskan Niatnya Ketika Dia Mengerjakan Sesuatu Kenapa Karena Tentu Niat Yang Ikhlas Akan Menghirkan Karyam Fenomenal Dan Sebaliknya Niat Yang Rusat Akan Sekedar Menjadi Buih Di Lautan Sebelum Kita Masuk Di Bap Pertama Beliau Memberikan Tarif Atau Pengenalan Tentang Buku Ini Sendiri Bahwa Begitu Banyaknya Kontradiksi Ilmu Atau Begitu Banyaknya Distorsi Ilmu Yang Terjadi Saat Ini Termasuk Di Antaranya Tentang Kesalahpahaman Tentang Ilmu Dan Peranannya Bahkan Beliau Mengutus Tidak Kepada 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 Pembangunan Tetapi Beliau Kembali Menegaskan Bahwa Asal Dari Semua Peradaban Itu Kucinya Adalah Budaya Ilmu Dan Penguasaan Beliau Terhadap Dari Quran Juga Sangat Baik Disini Beliau Mengutip Perkataan Muad Bin Jabal Tentang Pentingnya Ilmu Beliau Berkata Dalam Pengutipannya Ilmu Adalah Ketua Bagi Amal Dan Amal Menjadi Pengikutnya Dan Banyak Poin-poin Yang Beliau Sebutkan Di Awal Ini Yang Memang Menujukan Bahwa Pentingnya Kajian Budaya Ilmu Dan Dia Adalah Asas Dari Segala Sesuatu Beliau Juga Dalam Tarif Ini Menjelaskan Tentang Kondisi Umat Islam Yang Nasibnya Dan Para Pemimpinnya Jauh Dari Budaya Ilmu Sendiri Sehingga Beliau Tentu Menekankan Juga Dalam Pembahasannya Bahwa Negeri-negeri Islam Yang Ingin Menciptakan Sebuah Tamadun Atau Peradaban Mesti Betul-betul Memberikan Keikhlasan Alam Ilmu Dan Juga Senantiasa Tidak Sekedar Mendasarkan Kepada Ilmu Tapi Mesti Berdasarkan Kepada Pandangan Alam Islam Yang Sering Kita Dengar Dengan Islamic Worldview Dengan Skemanya Dan Tentu Beliau Juga Begitu Banyak Membang Hadis Ini Tentang Aliran Sufasta Iyah Yang Menolak Tentang Basis Ilmu Itu Sendiri Yang Menolak Tentang Urgensi Ilmu Dan Menolak Pengalaman Pengamalan Dari Ilmu Itu Sendiri Selanjutnya Kita Masuk Di Bagian Pertama Dari Buku Ini Yang Terdiri Dari Lima Bagian Kami Izin Share Screen Mudah-mudahan Tampil Dengan Jelas Di Hadapan Para Pemirsa Dan Para Peserta Yang Ada Di Tempatnya Masing-masing Budaya Ilmu Makna Dan Manifestasi Dalam Sejarah Dan Masa Kini Buku Ini Dibagian Pertama Dari Lima Poin Yang Mesti Kita Ketahui Bersama Yang Pertama Bagaimana Budaya Ilmu Dan Samadun Itu Sendiri Ataupun Peradaban Yang Kedua Bagaimana Konsep Dan Budaya Ilmu Yang Ketiga Tentang Sistem Nilai Budaya Ilmu Dan Jilmaan Sejarah nya Yang Keempat Tentang Islamisasi Ilmu Ilmu Semasa Dan Yang Terakhir Dari Bagian Pertama Ini Kami Berbagi Dengan Ustadz Bahrum Adalah Pelaksanaan Dalam Masyarakat Bagaimana Implementasi Budaya Ilmu Dalam Pelaksanaannya Di Masyarakat Next Proofen 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 Pondaud Menegaskan Pada Bagian Pertama Ini Tentang Pentingnya Budaya Ilmu Kenapa Karena Hal tersebut Melandasi Karena Budaya Ilmu Hakikatnya Adalah Budaya Yang Dilandasi Dengan Akhidat Pendasar Keimanan Dalam Islam Itu Sendiri Sehingga Peruntuk Ketahui Bersama Bahwa Ada yang Berubah Saya coba Cek Di bagian Yang pertama Bahwa Ekonomi Bangsa Yang Tidak Dilandasi Dengan Budaya Ilmu Justru Akan Tumbang Dan Mengikuti Bangsa Lain Yang Kuat Dan Maju Hal ini Ditegaskan Dalam Beberapa Peradaban Yang Beliau Sebutkan Sebaik itu Peradaban Yang Ada Di Yunani Atau Sebelumnya Beliau Menyebutkan Tentang Bagaimana Jerman Dengan Kekuatan Persenjataannya Pun Akhirnya Takluk Dengan Romawi Yang Tidak Kalah Atau Terkalah Dalam Segi Persenjataannya Tetapi Romawi Memiliki Memiliki Basis Ilmu Memiliki Budaya Ilmu Sehingga Akhirnya Pengaruh Dari Kekuatan Senjata Yang Dimiliki Oleh Romawi Akhirnya Pun Yang Dimiliki Oleh Jerman Pun Akhirnya Tunduk Di bawah Romawi Itu Sendiri Begitupun Juga Yunani Yunani Dengan Peradaban Yang Bisa Bertahan Sampai 2000 Tahun Pun Mampu Menunjukkan Kepat Kesaayaannya Dengan Kekuatan Basis Ilmu Yang Dia Bangun Walaupun Tentu Dalam Hal Ini Begitu Banyak Tokoh-tokoh Yang Dilahirkan Oleh Yunani Tetapi Ada Hal Yang Membuat Budaya Yunani Pun Runtuh Akhirnya Sebagaimana Dikatakan Oleh Demonstranus Seorang Ahli Falsafat Dari Yunani Mengatakan Bahwa Kami Mempunyai Institusi Pelacuran Kelas Tinggi Untuk Keseronokan Untuk Perzinahan Gundik Untuk Kesihatan Harian Tubuh Dan Untuk Melahirkan Zuryat Halal Dan Untuk Menjaga Rumah Yang Dipercayai Jadi Budaya Ilmu Mereka Terbentur Dengan Penyadaan Akhlak Penyadaan Akhlak Sementara Tentu Islam Tidak Memisahkan Antara Ilmu Dan Akhlak Dan Akhirnya Perhadapan Yunani Pun Akhirnya Tergilas Pula Dengan Penyediaan Antara Akhlak Itu Dengan Ilmu Belujuk Menyebutkan Tentang Gudaya Ilmu Yahudi Yang Memang Kita Sampai Saat Ini Melihat Bagaimana Kemampuan Mereka Dan Bagaimana Basis Ilmu Yang Mereka Meliki Bagaimana Israel Memiliki Penduduk Yang Terbanyak Di Amerika Sendiri Ada Seseorang Bernama Henry Kissinger Menjadi Seorang Yahudi Pertama Yang Memiliki Kekuatan Ekonomi Yang Sangat Kuat Dan Memengaruhi Kebijakan Kebijakan Yang Ada Disan Belujuk Menyebutkan Tentang Adanya Budaya Ilmu Di Cinda Dan Dia Memiliki Kekuatan Namun Akhirnya Tergilas Kenapa Tergilas Karena Dia Tidak Mempunyai Basis Budaya Ilmu Yang Kuat India Akhirnya Terpengaruh Dengan Berbagai Banyak Mengaruh Dari Yang Dia Miliki Seperti Apa Yang Disebutkan Oleh Tokoh Dari Ini Itu Sendiri Yang Beragama Hindu Belum Mengatakan Seperti Prof. Petiraju Golongan Kata Sudra Tidak Dibenarkan Membaca Fedas Tapi Digalakkan Memahami Ajarannya Melalui Karya-karya Sampingan Seperti Smirti Dikayat Dan Lainnya Maka Semua Hal Ini Mereka Pernah Mencapai Peradabannya Namun Akhirnya Runtuh Kenapa Karena Mereka Tergilas Dengan Peniadaan Terhadap Akhlak Tadi Ketika Budaya Ilmu Mampu Disandingkan Dengan Budaya Akhlak Disini Pun Ada Seorang Tokohnya Pernama Fun Yulan Yang Kebanyakannya Tidak Menganggap Ilmu Sebagai Perkara Penting Yang Boleh Untuk Diamalkan Sekedar Pengetahuan Tapi Tanpa Pengamalan Maka Semuanya Pun Akan Tergilas Bahkan Beliau Menyebutkan Tentang Bagaimana Jepang Yang Awalnya Terjajah Ataupun Mendapatkan Serangan Dari Amerika Tetapi Jepang Mampu Menandingi Amerika Dari Segala Bentuk Bidangnya Pengetahuannya Teknologinya Dan Militernya Yang Kedua Dalam Hal Ini Kenapa Kita Mesti Membaca Buku Ini Bahwa Ada Dua Faktor Utama Dalam Hal Yang Peruntung Kemudian Kita Ketahui Bahwa Kewi Bawaan Sistem Serta Kuasa Ekonomi Dan Kekuatan Teknologi Ketentaraan Dua Hal Ini Tentu Akan Mempengaruhi Budaya Ilmu Itu Sendiri Dua Hal Ini Akan Mempengaruhi Budaya Ilmu Itu Sendiri Maka Perlu Dua Hal Ini Tetap Dilanggemkan Kata Prof Wan Bagaimana Dia Dilanggemkan Atas Dasar Ilmu Dan Tentu Dalam Ini Beliau Menyebutkan Halaman 36 Tentang Budaya Ilmu Dalam Islam Beliau Tentu Mengutip Pertama Kali Mengutip Tentang Surah Al-Alaq Ayat 1-5 Tentang Bagaimana Kedudukan Ilmu Dalam Islam Dan Juga Hadith Nabi Menuntut Ilmu Adalah Satu Kewajiban Atas Muslim Dan Laki-laki Dan Perempuan Semua Ini Menunjukkan Tentang Keutamaan Ilmu Dalam Islam Yang Semestinya Kita Sebagai Seorang Umat Islam Juga Selantiasa Membangun Hal Ini Surah Al-Imaran Ayat 18 Syahid Allah Annahu La Ilaha Illallah Dan Juga Surah Fatir 28 Menunjukkan Bagaimana Pentingnya Ilmu Dalam Islam Itu Sendiri Maka Tentu Di Bagian Pertama Ini Prof. Wan Ingin Menegaskan Bahwa Kelemahan Dan Kejatuhan Individu Dan Bangsa Merujuk Kepada Faktor Ilmu Juga Apa Itu Yakni Dari Segi Kepincangan Konsep Maupun Dari Segi Kegalan Dan Pelaksanaannya Kepincangan Konsep Mungkin Berpuncak Daripada Kelemahan Penggumbal Awalnya Semua Itu Dimana Konsep Ilmu Hasil Pemikiran Manusia Baik Daripada Ahli Fulsafat Yunani Kono Cina Dan Barat Modern Ataupun Mungkin Berpuncak Daripada Konsep Ilmu Agama Kristen Dan Islam Maka Tentu Ketika Islam Dan Negara Kaum Muslimin Ingin Bertahan Sebagai Negara Yang Kita Madun Sebagaimana Apa Yang Telah Kita Raih Berapa Abad Yang Lalu Kita Menorehkan Sejarah Tersebut Di Andalus Dan Peradaban Yang Lainnya Maka Tentu Kaum Muslimin Harus Memiliki Cinta Ilmu Dan Yang Kedua Dia Tidak Segetar Menjadi Ilmu Cinta Tetapi Dia Harus Menjadi Sebuah Kultur Atau Budaya Yang Harus Kita Hidupkan Pada Diri Dan Keluarga Hingga Masyarakat Kita Pada Bagian Yang Kedua Para Pemirsa Dan Peserta Bedah Buku Prof Menegaskan Suatu Konsen Apa Itu Bahwa Pembinaan Budaya Ilmu Yang Berpadu Dan Jitu Merupakan Persyarat Awal Dan Terpenting Bagi Kejayaan Budaya Ilmu Dan Menjadi Sebuah Persyarat Awal Bagi Sebuah Kejayaan Kekuatan Dan Kebahagiaan Seseorang Bahkan Bagi Suatu Bangsa Sehebat Apapun Suatu Bangsa Namun Tidak Memiliki Budaya Ilmu Maka Lambat Lawan Akan Terpengaruh Akan Memeluk Dan Mengangut Nilai Dari Bangsa Yang Lain Maka Jika Kemudian Kita Sangsikan Saat Ini Kita Lihat Saat Ini Bagaimana Kita Secara Uninya Negeri Komuslimin Menjadi Pembeo Dari Negeri Barat Dalam Hal Peradaban Kenapa Karena Kita Tidak Mempertahankan Budaya Ilmu Yang Terdiri Oleh Para Ulama Komuslimin Maka Kita Sudah Sebutkan Maka Dalam Budaya Ilmu Tersebut Yang Kita Sudah Sebutkan Bagaimana Prof. Menjelaskan Tentang Budaya Ilmu Di Yunani Yahudi Cina Dan India Di Barat Jepang Hingga Beliau Menutup Dengan Budaya Islam Itu Sendiri Bahwa Masing-masing Punya Keunggulan Dan Islam Juga Punya Keunggulan Yang Tidak Dimiliki Yang Lain Maka Seharusnya Konsep Budaya Ilmu Yang Kita Miliki Dan Begitu Banyaknya Dalil Yang Menintahkan Kita Untuk Menyidupkan Ilmu Ini Harusnya Kemudian Kita Kembali Budayakan Dan Hidupkan Pada Diri Dan Keluarga Kita Yang Ketiga Adalah Sistem Nilai Budaya Ilmu Dan Jilma Nya Sistem Nilai Budaya Ilmu Dan Jilma Nya Bahwa Dalam Sistem Nilai Budaya Ilmu Dan Jilma Nya Ini Ada Tiga Hal Yang Perbentuk Kita Ketahui Bersama Bahwa Dalam Sistem Budaya Ilmu Mengandung Tiga Konsep Yang Paling Penting Yang Pertama Konsep Dan Realitas Tuhan Menghadirkan Konsep Dan Realitas Tuhan Yang Senantiasa Ada Dalam Segala Fenomena Ilmu Pencapaian Dan Tamadun Yang Diperoleh Yang Kedualah Konsep Manusia Itu Sendiri Dan Yang Ketiga Konsep Alam Semesta Kenapa Karena Ketiga Perkara Ini Mempunyai Akibat Besar Bagi Konsep Tujuan Sumber Ilmu Dan Pendidikan Serta Pembangunan Manusia Kata Prof. Muhammad Dawud Olehnya Dalam Hal Ini Pula Beliau Menyebutkan Ada Cakupan Nilai Dalam Budaya Ilmu Yang Kita Ketahui Bersama Yang Pertama Bahwa Sebuah Sistem Yang Menganut Budaya Ilmu Mementingkan Delapan Poin Ini Yang Pertama Kepentingan Ilmu Itu Sendiri Yang Harusnya Kita Senantiasa Hadirkan Dalam Lingkup Diri Kita Sendiri Yang Kedua Adalah Berkekalnya Hasil Ilmiah Berkekalnya Hasil Ilmiah Beliau Ingin Menegaskan Disini Bahwa Nilai Sebuah Usaha Ilmiah Adalah Nilai Yang Penting Kenapa Karena Usaha Ilmiah Yang Besar Dan Berdaya Cipta Biasanya Memerlukan Pengorbanan Yang Banyak Maka Lebih Penting Lagi Kebanyakan Hasil Ilmiah Yang Besar Dan Berdaya Cipta Akan Mendahului Zamannya Dan Justru Itu Jadi Sesuatu Yang Disenangi Dan Juga Menjadi Keungguran Manusia Di Zamannya Tersebut Dan Disini Mengutip Pendapat Ibnu Hazm Dan Ini Menunjukkan Bahwa Kekuatan Literasi Profwan Baik Literatur Arab Dan Literatur Inggris Adalah Hal Yang Memang Perlu Untuk Kita Bangun Makanya Bagi Kita Yang Meniti Budaya Ilmu Pertanyaannya Pada Diri Kita Sendiri Seberapa Banyak Bahasa Yang Telah Kita Kuasai Kenapa Untuk Menyelam Itu Semua Harus Dituntut Kekuatan Bahasa Kita Memutip Perkataan Ibnu Hazm Bahwa Menuntut Ilmu Dengan Tujuan Mengumpul Harta Adalah Cita-cita Yang Sangat Sempit Karena Harta Dapat Diperoleh Dengan Lebih Mudah Dan Cepat Daripada Memperolehnya Melalui Peringkatan Ilmu Yaitu Dengan Menyertai Orang-orang Yang Berkuasa Dan Melibatkan Diri Dalam Urusan Hartanah Dan Perniagaan Malah Seseorang Yang Lebih Berjaya Dalam Urusan Tersebut Berbanding Dengan Seorang Ilmuwan Bahkan Beliau Banyak Menerikan Nasihat Kepada Kita Para Guru Para Pendidik Yang Ketiga Adalah Tentang Berterusnya Keilmuan Dari Buayan Hingga Keliyang Lahat Tentu Hal ini Dikutip Dari Perkaitan Imam Ahmad Bin Hambal Dimana Imam Ahmad Mengatakan Dengan Pena Ini Kita Akan Sampai Kepada Lian Lahat Begitulah Seharusnya Tentu Luhaya Makanya Juga Menjadi Sebuah Pertanyaan Besar Bagi Kita Orang Orang Merindukan Peradaban Orang Orang Cinta Ilmu Hari Ini Atau Dari 2022 Ini Berapa Banyak Buku Yang Kita Target Kan Berapa Banyak Buku Yang Kita Tuliskan Berapa Buku Yang Kita Khetamkan Dan Kita Kuasai Beliau Disini Mengutip Perkataan Al-Biruni Menjawab Dengan Tegas Bahwa Beliau Tidak Mau Meninggalkan Alam Fana Ini Dalam Keadaan Jahil Tentang Penyelesaian Persoalan Persoalan Yang Ada Beliau Disini Menyebutkan Bagaimana Kehebatan Al-Biruni Dalam Segala Ilmu Kajian Bahkan Termasuk Dalam Masalah Fikir Selanjutnya Di bagian Keempat Beliau Menyebutkan Tentang Hormat Kritis Terhadap Ilmu Apa Yang Beliau Ingin Maksudkan Hormat Kritis Terhadap Ilmu Disini Disini Beliau Mengutip Perkataan Dari Aristoteles Ketika Mengkritisi Gurunya Plato Karena Mempunyai Hujah Atau Aristo Sendiri Miki Hujah Yang Lebih Baik Dia Mengatakan Bahwa Walaupun Kita Menghormati Plato Tapi Kita Lebih Lagi Menghormati Kebenaran Jadi Jangan Ikut Terserah Bersama Plato Maka Tentu Ketika Ketika Kita Belajar Dan Mengkaji Kajian Kilsafat Misalnya Dan Ada Bertentangan Dengan Konsep Islam Dan Bagaimana Islam Itu Sendiri Maka Seharusnya Kita Mampu Untuk Menudukkan Mereka Satunya Karena Dia Adalah Kalam Allah Makanya Belajar Ingin Menegaskan Bahwa Islam Dan Tamadun Peradabannya Yang Dibin Tidak Bercorak Extrubis Tidak Extrubis Tetapi Universal Yang Berprinsip Universal Tiga Menit Lagi Saya Lima Menit Lagi Saya Akan Percepat Kesinemuan Tradisi Ilmu Juga Memang Buk Ini Cukup Banyak 400 Halaman Belajar Ingin Menegaskan Disini Tentang Budaya Ilmu Yang Memiliki Kepekaan Dan Kesedaran Terhadap Kesinambungan Sejarah Ilmu Dan Keilmuan Terus Beliau Memilikan Perhatian Terhadap Iktirof Kepada Peranan Wanita Bahwa Wanita Juga Memiliki Atau Merupakan Separuh Daripada Umat Manusia Makanya Tentu Sangat Tidak Tepat Tuduan Yang Menisbatkan Bahwa Islam Adalah Agama Yang Konservatif Kepada Wanita Atau Mendiskreditkan Mereka Kenapa Karena Islam Berikan Kedudukan Kepada Mereka Bagian Yang Keempat Adalah Tentang Islamisasi Ilmu Ilmu Semasa Islamisasi Ilmu Semasa Di Sini Yang Kita Ingin Berikan Konklusinya Saja Bioprofon Mengutip Perkataan Syekh Muhammad Natib Al-Atas Sebagai Guru Beliau Bahwa Islamisasi Adalah Pembebasan Manusia Pertama Daripada Tradisi Tahayul Mitos Animisme Dan Kebangsaan Dan Kebudayaan Dan Selepas Itu Pembebasan Akal Dan Bahasa Dari Pengaruh Sekularisme Olehnya Tahapan Dari Islamisasi Ilmu Ini Adalah Dua Tahapan Yang Pertama Pembebasan Diri Yang Disebut Atau Disebut Devolution Dan Yang Terakhir Bagaimana Tahapan Yang Kelima Dari Buku Ilmu Pelaksanaan Budaya Ilmu Di Tengah Masyarakat Dengan Delapan Tahapannya Yang Pertama Sistem Nilai Dan Falsafah Pembangunan Negara Beliau Ingin Mendudukan Bahwa Budaya Ilmu Harus Didukung Dengan Pembangunan Negara Yang Kedua Penghormatan Kepada Ilmu Dan Pendidik Disini Mendengaskan Bahwa Sepantasnya Komjenikiawan Itu Diberikan Gaji Yang Hebat Gaji Yang Tinggi Dan Ketika Guru Mendapatkan Gaji Yang Rendah Dari Jasa Mengajarkan Ilmu Itu Menunjukkan Negara Tersebut Tidak Menghargai Ilmu Tetapi Belajung Investressing Bahwa Para Pendidik Dan Para Ilmuwan Juga Harus Nantias Menangkan Keikhlasan Ketika Mereka Mengajarkan Ilmunya Yang Ketiga Dalah Merapatkan Cenikiawan Dan Masyarakat Bahwa Tidak Boleh Terpisah Antara Masyarakat Dan Ilmuwan Antara Ulama Dan Masyarakat Dia Sesuatu Kesatuan Yang Tidak Boleh Dipisahkan Yang Keempat Pembacaan Bermutu Sejauh Mana Bacaan Kita Apakah Kita Pembaca Novel Naruto Saja Atakah Pembacaan Kitalah Pembacaan Yang Berbebot Yang Kelima Budaya Ilmu Pemimpin Yang Memang Harus Dididik Atau Dikader Sejak Dini Yang Keenam Adalah Ilmu Dan Membuat Keputusan Harus Didasari Dengan Ilmu Yang Ketujuh Sudah Menyebutkan Tentang Peranan Media Masa Dan Saat Ini Kita Sangat Memahami Pengaruh Kebijakan Publik Berpengaruh Dengan Tekanan Media Itu Sendiri Dan Yang Kedelapan Persediaan Bahasa Ilmu Dan Kegiatan Terjemahan Kenapa Karena Pada Budaya-budaya Bangsa-bangsa Yang Lain Hatta Seperti Jepang Dan Yang Lain Memiliki Kegiatan Penerjemahan Bahkan Yunani Dan Barat Yang Kita Lihat Peradabannya Adalah Hasil Dari Proses Transfer Atau Transliterasi Ilmu Dari Kita Berbahasa Arab Kita Berbahasa Inggris Sehingga Mereka Kemudian Mengambil Begitu Banyak Pelajaran Hikmah Dan Ilmu Dari Ulama Kaum Muslimin Adapun Kaum Muslimin Justru Jauh Dari Ilmunya Maka Tentu Hal Yang Paling Penting Bagi Kita Sejauh Mana Perhatian Kita Untuk Belajar Berbahasa Arab Dan Juga Kemudian Disusul Ditambah Dengan Perbelajaran Berbahasa Inggris Ini Yang Bisa Kami Sampaikan Dan Kami Mohon Atas Kelebihan Waktunya Saya Kembalikan Kepada Moderator Kepada Ustaz Askar Patahuddin Yang Memberikan Sedikit Setengah Dari Buku Tersebut Dan Sya'Allah Setengah Lagi Ustaz Bahrum Namun Sebelum Sama Ustaz Dengan Ustaz Bahrum Alhamdulillah 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 Ketua Umum Dewan Da'u Islam Ustaz Hadiyan Husa Ini Telah Bergabung Bersama Kita Sebagai keynote speech Kita Pada Siang Sore Hari Ini Beliau Merupakan Ketua Um Dewan Da'u Islam Indonesia Dan Insya'Allah Akan Memberikan Kita Minta Waktu Sekitar Sepuluh Menit Beliau Menyampaikan Karena Beberapa Hari Yang Lalu Berdah Buku Dengan Para Santri Beliau Di Usia Yang Sangat Beliau Di Usia 19 Dan 20 Beliau Bisa Menerbitkan Buku Tentu Saja Dengan Bimbingan Dari Beliau Dokter Adiyan Husa Ini Kepada Ustaz Adiyan Husa Ini Kami Persilah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu A'la Rasulillah Wa'ala Alihi Wassahmihi Wa Mawwalah Wala Hawla Wala Quwata Alhamdulillah Alhamdulillah Saya minta Bersyukur Pada Sore hari ini Bisa hadir Sebenarnya Terlambat Jadi Saya mungkin Cerita pengalaman Ketika Berapa Tahun Yang Lalu Buku Budaya Ilmu Itu Diluncurkan Oleh Attaqwa College Itu Awal-awal Kami mendirikan Attaqwa College Yaitu Pesan Tengghi Attaqwa Karena kami Sering diskusi Dengan Prof. Wan Muhammad Nur Termasuk Apa Konsepnya Kurikulumnya Sampai Kemudian Kami Menemukan Buku Budaya Ilmu Yang Menarik Akhirnya Buku Itu Kami Minta Izin Kami Cetak Di Indonesia Jadi Penariknya Tetap Kesis Dengan Hakim UTM Tapi Terus Kami Minta Izin Cetak Di Indonesia Dan Itu Pertama Kali Saya Memberanikan Diri Untuk Mengadakan Acara Bedah Buku Di Persona Square Sebelum Pandemi Waktu itu Jadi Ceritanya Saya Sudah Terlanjur Waktu Meninjau Lokasi Di mana Ternyata Semua Mau Di Berapa Tempat Sampai Persona Square Kita Foto Tempat Tempat Hall Baru Buka Terus Kami Kirim Ke Perohuan Perohuan Setuju Saya Berpikir Biayanya Tidak Terlalu Murah Biayanya Tidak Mahal Karena Kebetulan Mahasiswa Profan Sekarang Sudah Doktor Amir Yang Menulis Dissertasi Tentang Budaya Ilmu Di UIK Temannya Yang Punya Persona Square Begitu Kami Nanya Kaget Juga Berapa Biayanya Biaya Empat Jam Untuk Persewa 18 Juta Saya Terkejut Itu pun Sudah Di Diskon Katanya Mahal Juga Saya Belum Pernah Terus Terang Ini Harus Menghadirkan Sekitar 500 Orang Acara Bedah Buku Yang Tempatnya Di Mall Bukunya Biayanya Cukup Mahal Karena Buku Ini Hard Cover Tebal Harga Jualnya Sebetulnya Di Atas 150 Ribu Tapi Alhamdulillah Kami Dengan Teman-teman Nekat Gimana Itu Luar Biasa Akhirnya Acara Sangat Sukses Menghadirkan Prof.1 Dan Prof.1 Pun Juga Memukau Artinya Beliau Memberikan Pemaparan Yang Memukau Menurut Saya Sudah Difahami Bagaimana Beliau Menjelaskan Budaya Ilmu Itu Sebagai Asas Kebangkitan Jadi Kalau Orang Membangun Budaya Literasi Memang Di situ Jadi Kalau Sekarang Sebetulnya Kesederhanannya Kalau kita Faham Kenapa Rasulullah Berhasil Melahirkan Generasi Terbaik Khair Umah Jadi Ini Khair Nas Korni Kata Beliau Begitu Manusia-manusia Terbaik Itu Zaman Apa Yang Berubah Pada Bangsa Arab Kan Itu Gak Sampai 30 Tahun Wahyu Pertama Itu Turun 610 Masehi 632 Masehi Artinya 22 Tahun Itu Rasulullah Kemudian Wafat 5 Tahun Sesudah Itu 636 Masehi Itu Umat Islam Sudah Mengalahkan Romawi Ini Yang Dasyat Betul Sebenarnya Jadi Di sebelum Islam Sebelum Wahyu Ikro Itu Turun Bangsa Arab Itu Bangsa Yang Enggak Dikenal Di Peta Dunia Bangsa Yang Enggak Diperhitungkan Keberadaannya Mereka Pun Bukan Orang Yang Berilmu Seperti Kaum Yahudi Seperti Bangsa Waktu Kaum Nasrani Bangsa Cina Itu Sudah Dikenal Peradaban Yang Unggul Ketika Itu Jadi Kalau Sepak Bula Itu Mungkin Kelasnya Masih Kelas Bersikabul Bogor Tapi Waktu Itu Sudah Ada Kelas Liverpool Barcelona Itu Enggak Masuk Bangsa Arab Bangsa Kita Enggak Tahu 600 Zaman Kerajaan Kutai Masih Ini Coba Bayangkan Bagaimana Al-Quran Kemudian Mengubah Wahyu Mengubah Bangsa Arab Wahyu Kemudian Dijabarkan Difahami Rasulullah Dijabarkan Dan Diterapkan Itu yang Luar biasa Jadi Generasi Sahabat Itu adalah Generasi Terbaik Kenapa Karena Dia Dididik oleh Guru Terbaik Kalau Model Dasarnya Sama Manusia Kayak Kita Juga Manusia Tidak Berubah Artinya Struktur Anatominya Sama Dengan Kita Cantung Sama Dengan Kita Jadi Sel-sel Saraf Sama Dengan Kita Nah Yang Membedakan Apa Pendidikannya Nah Itu yang Diubah Dengan Budaya Ilmu Itu Maka Kalau Kita Lihat Apa Yang Pertama Kali Diubah Pada Bangsa Arab Dengan Ikra Bismi Rabi Kalad Iqolat Itu Pandangan Alam Cara Mereka Memahami Dirinya Memahami Tuhannya Memahami Hidup Memahami Kehidupan Sesudah Mati Memahami Sejarahnya Dari Mana Dia Kalau Kita Lihat Ikro Ini Bicara Tentang Ikro Bismi Rabi Kaladih Holak Bacalah Dengan Nama Tuhan Muda Bukan Sekedar Membaca Nanti Profesor Wan Menjelaskan Di buku Ini Bukan Sekedar Membaca Kalau Budaya Ilmu Banyak Baharat pun Sekarang Hebat Budaya Ilmunya Jepang Korea Bahkan Cina Banyak Yang Budaya Ilmunya Hebat Saya 2010 Berkesempatan Keliling Inggris Selama 20 hari Dengan Profesor Habit Carkasi Kita Bisa Melihat Budaya Literasi Masyarakat Jadi Kendaraan Umum Mereka Rata-rata Membaca Itu Sudah Menjadi Budaya Mereka Jadi Kita Puas Kalau Di sana Beli Buku Masya Allah Kalau Duit Melimpah Habis Buku Tapi Artinya Kita Bisa Mendapatkan Buku-buku Yang Berkualitas Jadi Budaya Ilmu Ini Muncul Bacalah Dengan Nama Tuhan Yang Menciptakan Itu Sejarah Manusia Disuruh Melihat Prosesnya Kamu Ini Siapa Disuruh Merenungkan Fanyang Duril Insanu Ila To'ami Tidak Manusia Melihat Pada Makanannya Dia Diajak Untuk Berpikir Pertama Worldview Disitu Pandangan Dia Tentang Dirinya Itu Yang Mengubah Jadi Begitu Bahasa Arab Diubahnya Dari Mana Dari Ilmu Jadi Kenapa Problem Utama Manusia Itu Problem Ilmu Profalatas Mengatakan The Greatest Challenge Of Muslim Today Is The Challenge Of Knowledge Masalah Ilmu Saya Bilang Santri Santriya Taqwan Lima Hal Kalau Saya berpuluh tahun Menggeluti bidang pendidikan Kesimpulan saya Ada lima hal Kalau kita mau sukses Dalam pendidikan Sukses dalam arti ini Pertama Adalah Niat Ini yang berat Jangan dianggap remeh Masalah niat Untuk apa Belajar Itu Betul-betul Menentukan Itu Saya kira Bukan sembarangan Imam Nawawi Meletakkan hadis niat Itu di Hadis pertama Di Arba Ini Luar biasa Kalau Ini gagal Kesanannya gagal Sekarang Baru Renovasi Di pesanan Attaqwan Yang Bagian depan Itu Kami pasang Sepanduk yang besar Sampai dua Saya pasang Sepanduk besar Ini Sepanduk yang baru Sepanduk Kata-kata Imam Al-Ghazali Itu Wahai Anda yang Haus ilmu Yang sedang mencari ilmu Jika mencari ilmu Karena Supaya dianggap hebat Tujuannya itu Supaya dianggap Supaya menjadi perhatian manusia Supaya bisa menghimpun harta benda dunia Supaya Anda menjadi Apa yang paling hebat Dikatakan paling hebat Sungguh Anda sudah Anda sedang bekerja Menghancurkan agama Anda sendiri Dan merusak diri Anda Dan merusak guru Anda Dan menjual Akhiratmu untuk dunia Itu Tuhan sekali Mendasar Pertama niat Yang kedua Masalah ilmu Jadi pendidikan kita itu Harus betul-betul Memahamkan masalah ilmu Kepada anak-anak Itu kemarin Kalau mengikuti Bedah bukunya Azam sama Imad Itu Memang Azam itu Dari kecil sudah Dilatih oleh orang tuanya Lalu bayangkan Azam itu Anak cerdas Sudah terpilih Apa namanya Dia bisa buat paper Sampai dikirim Dipilih Terkirim Dia ke Amerika Ke Austria Ke Turki Dia buat Sistem mainan Yang terpilih sebagai Sembilan anak Yang membawa perubahan Di Indonesia Bisa oleh satu NGO Internasional Dia oleh Wali Kota Medan Itu diangkat Sebagai duta lingkungan Sangat kreatif Orang tuanya punya sekolah Orang tuanya Pintang Teknik elektrol Ibunya konsultan pendidikan Tapi orang tuanya Mendidik Luar biasa Didik dengan ilmu Jadi dia ini Gak melihat rembaga Kami beberapa kali Jumpa ibunya Ibunya itu bilang ke saya Susah sekali Memahamkan Azam itu Mengambil jalan Karena rata-rata Paman-pamannya Yang itu Alumni ITB Kenapa kok Azam gak kuliah ke Amerika Gak kuliah ke Singapura Gak kuliah ke UI ITB Dia lulus dari Mesantin Attaqwadi Sama kayak Fatih Madini Langsung daftar ke Istiidim Muhammad Natsi Kami jelaskan Kami jelaskan Termasuk dengan orang tuanya Kenapa harus begitu Yang saya bilang Karena kamu sudah melampaui S1 Jadi kalau kamu masuk ke S1 yang biasa Kamu menguntungkan yang lain Menurut saya Saya bilang ke Fatih Madini Kalau kamu kuliah di UI Misalnya Nanti orang akan nanya Kamu begini Lulusan mana Lulusan UI Nanti dibilang Kamu bagus karena kuliah di UI Saya kan tahu UI itu memang bagus Tapi UI itu bagus Lebih karena Juga mahasiswanya yang bagus Yang masuk itu memang Bagus Itu penting Karena S2 itu membangun keikhlasan Membangun jiwa dakwah Dan itulah yang Apa sih Kalau membaca Riwayatnya Haji Agus Salim Sepuluh orang Sepuluh orang anak itu Enggak ada yang disekolahkan Hanya yang terakhir Haji Agus Salim itu Enggak mau Anaknya kuliah Ke sekolah-sekolah Belanda Padahal beliau Lulusan sekolah Belanda Dan dikagumi Apa yang menurut Haji Agus Salim Hilang Pada pendidikan modern itu adalah Dignity Pride Jadi orang Islam itu dibunuh Bangganya Jadi makanya Mr. Muhammad Rom itu bilang Anaknya Haji Agus Salim itu luar biasa Punya rasa percaya diri Pada Indonesia itu sangat tinggi Sampai dipuji Orang Belanda Bapak kamu itu Bahasa Belandanya bagus sekali Seperti orang Belanda Itu marah itu Anaknya itu Dia bilang Orang Belanda Anaknya Haji Agus Salim Bapak aku memang Bahasa Belandanya bagus Tapi bukan seperti orang Belanda Jadi Dibilang seperti orang Belanda itu Enggak bangga Nah itu Padahal dia Anaknya pintar Bahasa Belandanya juga Ini yang sekarang ini Puncul Apa namanya Kita ini hilang Sikap Izzah Ini dulu yang dipunyai Coba aja lihat Khaled bin Walid Menghadapi ratusan ribu pasukan Romawi Di Perang Yarmuk Bukan gentar Khaled bilang Jumlah Kita banyak Dan kita akan menang Kalau Allah bersama kita Kata Parwesuhan Muhammad Nur Selama beliau bergaul Dengan mungkin Ratusan Ilmuwan dunia Termasuk Para orientalis Apa sih Kata Parwesuhan Salah satu Yang beliau tertarik Sampai kemudian Ikut Profesor Muhammad Nur Itu adalah Rasa percaya diri Jadi Alatas itu Nggak lebih orientalis Apanya Datang ke Alatas Dibilangin gini You don't know anything About Islam Itu yang memperafalatas Jadi ada orientalis Belanda Wah Pokoknya Memandang rendah Ini datangnya memperafalatas Anda nggak tahu apa-apa Tentang Islam Ada Pakar Filsafat Yang dunia Itu Desain pemimpinnya Dr. Samzuddin Arief Prof. Hans Daiber Itu orang Di dunia kagum Tapi dia juga Sahabat baik Dengan alatas Sebelum COVID Itu kami sempat Seminar internasional Waktu Prof. Alatas Hampir 90 tahun Umurnya Datang tuh Hans Daiber Dari Jerman Kedalamatua Umurnya hampir 90an tahun Prof. Alatas Ada Hans Daiber Ngeritik aja Jadi Kata Prof. Wan Muhammad Nur Saya Menjumpai orang Yang sangat Percaya diri Di hadapan Para orientalis Itu Nggak menampakkan Betul Mereka banyak Bacaannya Tapi mereka Berdiri Di atas Ranting Yang rapuh Nah inilah Yang Budaya ilmu Yang khas Yang kedua Masalah ilmu Makanya Tadi saya bilang Kalau kita mau Pendidikan Anak-anak itu Terus diajari Kasih Kecil Kalau kitab-kitab ilmu Terkenal Kitab-kitab ilmu Kitab-kitab ilmu Yang harus diajarkan Yang ketiga Itu Wulfiw Karena Wulfiw Ini yang mengubah Jadi yang diubah oleh Al-Quran Itu Wulfi Pandangan Pandangan hidupnya Pandangan alamnya Itu Berubah Kalau orang Dia sudah Memahami Akhirat Berubah orang Dia memandang Kecil dunia Tapi harus Menaklukkan dunia Jadi Dia sudah melihat Sukses di dunia Jadi presiden Jadi gubernur Jadi apa Popularitas Itu kecil Dia sudah tahu Wulfiw Dia itu Akhirat Ketiga Itu Wulfiw Kemudian yang keempat Adalah Sejarah Kalau kita baca Buku budaya ilmu Ini penuh Dengan isinya Dengan sejarah Sama dengan Kalau kita baca Al-Quran Isinya Al-Quran Itu sejarah Bagian besar Isinya itu Cerita Tapi ingat Cara Al-Quran Menceritakan sesuatu Itu kan Bukan sekedar Cerita Kronologis Tahu saja Cerita itu ada makna Ada Ibro Kenapa Nabi yang Paling banyak Disebut itu Nabi Musa Kisah Nabi Adam Dengan Iblis Diulang-ulang Dalam Al-Quran Al-Baqarah ada Al-Arof ada Asyuh Aroh ada Nanti di surat Apa lagi Ada lagi Apa itu Kalau kita mengambil Hikmah dari situ Berulang kali Kita ketemu lagi Cerita Adam dan Iblis Ketemu lagi Cerita Adam dan Iblis Itu menunjukkan Cerita itu penting Apa sebetulnya Yang terjadi Sekarang masih sama Yang kita hadapi Pemain lamanya Itu masih Iblis Itu kan Zuhrufal Qawli Al-Alam 112 Pesan penting profan Dalam budaya ilmu Tentang sejarah Ini adalah Ini adalah Pesan beliau itu adalah Kita harus memahami Ajaran Islam Dan paham Bagaimana Cara Islam itu Diterapkan Untuk setiap zaman Dan setiap tempat Itu pentingnya Pelajaran Jadi sejarah Akhir adalah menulis Jadi tradisi ilmu itu Berujung kepada penulisan Itu kenapa sahabat Nabi itu Bisa dikatakan Bukan hanya haus menulis Sudah dalam tanda kutip Itu gila menulis Sampai pernah dilarang oleh Rasulullah S.W.W. Lataktub ani khairul Quran Sangking haus yang menulis Itu Menulis itu Merangkai ide Merangkai fakta Melahirkan ide baru Itu itu pentingnya Jadi ini Buku yang sangat penting Budaya ilmu Ini untuk Kita fahami Tapi tentu saja Gak cukup Gak cukup dengan Saya Kalau hanya baca Hanya gak cukup Harus banyak Banyak diskusi Banyak silaturahmi Saran saya Jadi banyak diskusi Banyak silaturahmi Saya itu kalau Tahun-tahun Sudah kenal Profan itu Dari tahun 2002 Jadi hampir Berapa tahun 20 tahun Saya kenal beliau Dalam 20 tahun Beliau kemana Misalnya ke Indonesia Ke Padang Saya datang Lima hari Saya temani Ke NTB Saya temani Kemana itu Jadi saya mendapat Alhamdulillah Banyak ilmu Itu bukan hanya Baca buku Profan Tapi justru lebih banyak Mula zamahnya Saya sampai Kenal anak-anaknya Saya tidur di rumahnya Jadi tahu Bagaimana kehidupan Sehari-hari beliau Jadi kita Mengenal ilmuwan itu Beserta kehidupannya Beserta keluarganya Itu ya Terima kasih ya Mudah-mudahan Manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jaza Alhamdulillah Kita dapat ilmu juga Ada empat Untuk membuatkan budaya ilmu Dunia Ilmu Dan Worldview kita Dan Keempat Dan sejarah Ini luar biasa sekali Dan ini juga Akan disempurnakan oleh Pemateri kita yang Terakhir ya Ustaz Bahrum Subagia MPD Beliau akan Menyempurnakan Hasil dari Analisa beliau Tentang buku ini Kita tak berlama-lama Kita serahkan kepada Ustaz Bahrum Dan mohon maaf Ustaz Mungkin banyak waktu Yang terpakai Mungkin Ustaz Bisa memperingkas juga Agar ada diskusi lanjutan nanti Afadul Ustaz Baik Terima kasih Suara saya Bisa terdengar Dengar Ustaz Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Saya ucapkan terima kasih Kepada Tadian Okaputra Yang telah mempersilahkan saya Untuk mempresentasikan Hasil bacaan saya Terhadap buku Budaya ilmu karya Prop 1 Saya ucapkan Kepada Para hadirin Yang Telah menyempatkan Waktunya Untuk hadir dalam Kegiatan rutin Dua mingguan ini Baik Pada kesempatan Ini mungkin Saya tidak Bermaksud untuk Pembedah Buku budaya ilmu Karya Prop 1 Daud ya Karena rasanya Sebagai Seorang pelajar Sedangkan Beliau itu Sudah Luar biasa Dalam Keilmuannya Mungkin saya Hanya ingin Mendiskusikan Satu materi Dari Bagian kedua Buku ini Yaitu mengenai Intelektual Intelektual Iklim kehidupan Intelektual Di Andalusia Jadi bagian kedua ini Merupakan Implementasi Dari konsep Budaya ilmu Di bagian pertama Jadi Di bagian kedua ini Beliau menggambarkan Bagaimana Kehidupan Intelektual Di Andalusia Lalu bagaimana Budaya ilmu Di alam Melayu Dan juga Beliau Menjelaskan Budaya ilmu Di Institusi Pendidikan Yang pertama Itu di Istek Dan yang kedua Itu di Kasis tempat Sekarang Beliau Mengajar Baik Mungkin Saya akan Share Sudah terlihat Baik Sudah terlihat Slide presenternya Sudah Sudah Jadi Berbicara Mengenai Andalusia Kita akan Teringat Kepada Torik Bin Ziyad Ketika Waktu itu Tahun 1711 Beliau ini Bersama 1200 Pasukannya Waktu itu Beliau Berkhutbah Di depan Pasukannya Dimana Khutbahnya Sampai Sekarang Masih Terkenal Dan Masih Banyak Dihafalkan Oleh Para Kau Muslimin Beliau ini Menyatakan Ayuhannas Aynal Mafar Al-Bahrumi Waro'ikum Wal'adu Wa mamakum Walay Salakum Umwahi Ila Asidku Wasabar Wahai Manusia Kemana Kalian Akan Lari Waktu itu Dikisahkan Perahu Yang Membawa Mereka Ke Selat Ke Andalusia Itu Dibakar Tapi Wallah Wata'alam Benar Atau Tidak Ceritanya Itu Sehingga Melihat Itu Pasukan Kaum Muslimin Merasa Bersemangat Ditambah Lagi Dengan Khutbah Torik Pinjiat Pada 711 Masihi Waktu itu Akhirnya Pak Muslimin Waktu itu Menang Dan Ketika Kena Andalusia Ini kan Antara Tahun 711 Masihi Sampai 1491 Masihi Maka di Tahun 1491 Masihi Ini Kita akan Mengenang Juga Sebuah Syair Yang dibawakan Abu Al-Baqo Randi Yang Menyatakan Bahwa Tentang Ratapan Andalusia Di dalam Syairnya Itu Dia Menyatakan Dengan Sangat Sedihnya Dia Mengisahkan Bagaimana Masjid-masjid Sudah Berubah Menjadi Gereja Dan Lonceng Dan Juga Papan Salib Bahkan Mirhab-mirhab Masjid Itu pun Seakan Menangis Karena Kejatuhan Andalusia Waktu itu Kurang Lebih Selama Delapan Abad Hampir 800 Tahun Kejayaan Muslim Di Andalusia Kita akan Membincangkan Jadi Salah satu Yang menjadi Karakter Ketika Kaum Muslimin Menaklukkan Suatu Negeri Mereka Tidak Membiarkan Begitu Saja Jadi Kaum Muslimin Ketika Menaklukkan Suatu Negeri Dia Membangun Tidak Seperti Peradaban Mongol Ketika Menaklukkan Suatu Negeri Kaum Mongol Menghancurkan Segalanya Bahkan Peradaban Bangunan Bangunan Membunuh Orangnya Menghancurkan Isi Semua Isinya Maka Kita akan Mendapat Di dalam Sejarah Ketika Mongol Menyerang Bagdad Itu Semua Buku-buku Yang ada Di Perusahaan Baitul Hikma Itu Hampir Semua Dilemparkan Ke Sungai Sampai Warna Air Sungai Itu Menjadi Hitam Dengan Air Kintanya Tapi Ketika Islam Menaklukkan Suatu Negeri Dia Membangun Membangun Itu Dengan Ilmu Sehingga Andalusia Bersinar Walaupun Telah Tidak Tapi Kejayaan Islam Di Andalusia Masih Abadi Hingga Saat Ini Mungkin Kita Akan Masuk Dulu Mengenai Apa Itu Budaya Ilmu Jadi Yang dimaksud Dengan Budaya Ilmu Menurut Pak Fuan Ini Budaya Ilmu Antara lain Bermaksud Kejutan Suatu Keadaan Yang Setiap Lapisan Masyarakat Melibatkan Diri Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Dalam Kegiatan Keilmuan Bagi Setiap Kesempatan Budaya Ilmu Juga Merujuk Pada Kewucudan Suatu Keadaan Yang Segala Tindakan Manusia Baik Di tahap Individu Apatah Lagi Di peringkat Masyarakat Diputuskan Dan Dilaksanakan Berdasarkan Ilmu Pengetahuan Sama Ada Melalui Pengkajian Maupun Syurok Jadi Apa Yang Dilakukan Oleh Individu Oleh Masyarakat Itu Diasaskan Atas Ilmu Dan Ini Juga Yang Mendasarinya Adalah Tadi Yang Oleh Disebutkan Pusat Adian Ikro Membaca Budaya Literasi Dari Budaya Literasi Itulah Manusia Mengetahui Dan Dengan Mengetahui Ketika Manusia Bertindak Dengan Apa Yang Diketahuinya Perempuan Ini Menjelaskan Bahwa Ketika Islam Masuk Ke Andalusia Jadi Kaum Muslimin Waktu Itu Melakukan Proses Yang Namanya Proses Islamisasi Hampir Semua Negeri Yang Ditaklukan Yang Didatangi Oleh Kaum Muslimin Itu Mengalami Proses Islamisasi Termasuk Juga Di Nusantara Ini Jadi Proses Islamisasi Ini Terdiri Dari Dua Proses Yang Dijelaskan Proses Pertama Itu adalah Proses Kuli Atau Universalitas Yaitu Proses Penerapan Pandangan Alam Islam Jadi Yang Tadi Disebut Worldview Itu Lalu Juga Dasar-dasar Akhlak Syariah Dan Ibadahnya Kedalam Ruang Lingkuk Pemikiran Dan Amalan Bangsa Yang Baru Memeluk Islam Dan Menyatakan Bangsa Baru Itu Dengan Bangsa-bangsa Umat Islam Lain Di Dunia Jadi Dengan Kesamaan Worldview Antara Satu Wilayah Dengan Wilayah Lain Itu Saling Terhubung Antara Andalusia Bagdad Bahkan Nusantara Lalu Juga Di Turki Saling Terhubung Jadi Tukar Menukar Kebudayaan Tukar Menukar Keiluman Sudah Terjalin Di Masa Peradaban Islam Waktu Itu Ada Proses Yang Kedua Itu Proses Juzi Atau Dinamakan Proses Kedua Ini adalah Pengislahan Ini Melibatkan Pengekalan Beberapa Istilah-istilah Kunci Amalan Dan Institusi Tempatan Atau Peribumi Yang Tidak Bercanggahan Yang Tidak Bertentangan Dengan Islam Yang Telah Diberikan Makna Dan Dimensi Yang Lebih Sesuai Dengan Islam Termasuk Bahasa Budaya Jadi Budaya Budaya Asal Dari Suatu Wilayah Itu Tidak Dihapus Begitu Saja Tapi Dia Diislahkan Dibenarkan Seperti Halnya Di Melayu Ini Dulu Ketika Islam Datang Ke Melayu Ke Nusantara Ke Indonesia Ke Malaysia Itu yang Menjadi Perantara Bahasa Melayu Bahasa Ini Dijadikan Perantara Untuk Menyebarkan Islam Jadi Bahasa Melayu Kalau Dulu Kita Bacanya Dengan Bahasa Melayu Tapi Ditulisnya Dengan Tulisan Arab Atau Dikenal Dengan Arab Begon Dua Proses Inilah Yang Menjadikan Proses Islamisasi Di Suatu Wilayah Sehingga Nanti Akan Terbentuk Suatu Kebudayaan Ilmu Dalam Iklim Keilmuan Di Andalusia Ini Beliau Menyatakan Ada Beberapa Ciri Nanti Saya akan Bahas Yang pertama Itu adalah Pandangan Alam Islam Yang Mentakrifkan Insan Dan Ketinggian Martabat Dengan Ilmu Pengetahuan Jadi Tadi Sudah Dibahas Bahwa Islam Sangat Memuliakan Ilmu Jadi Seseorang Itu Tidak Dilihat Dari Kedudukannya Jadi Orang Itu Dilihat Dari Keilmuan Bahkan Ulama Itu Dianggap Menjadi Orang Yang Sangat Mulia Jadi Ulama Itu Dalam Hadis Rasulullah Itu Dibaratkan Sebagai Bulan Purnama Di Antara Bintang Bintang Jadi Ulama Itu Dijunjung Sangat Tinggi Jadi Di dalam Kitab Ibnu Hazm Ditulis Juga Disitu Mengenai Keutamaan Ilmu Juga Yang terjadi Di Andalusia Waktu itu Adalah Mereka Menggunakan Fikih Muwato' Imam Malik Dimana Dalam Kitab Muwato' Imam Malik Disitu Dijelaskan Mengenai Nasihat Luqman Kepada Anaknya Wahai Anakku Bergaulah Dengan Orang-orang Alim Dan duduklah Dengan Hormat Bersama Mereka Karena Allah Menghidupkan Jiwa Dengan Cahaya Hikmahnya Sehingga Dia Menghidupkan Tanah Gersang Dengan Hujan Dari Langit Jadi Di awal Islam datang Sudah Dijelaskan Mengenai Kedudukan Ilmu Bahkan Di dalam Kitab-Kitab Para Ulama Dijelaskan Juga Mengenai Keutamaan Ilmu Jadi Mereka Bersemangat Dalam Menuntut Ilmu Kedua Tujuan Menuntut Ilmu Dan Menyebar Ilmu Untuk Mencapai Keredoran Allah Serta Kebenaran Ini juga Dijelaskan Bahwa Tujuan Menuntut Ilmu Adalah Allah Bukan Semata-mata Hanya Untuk Keduniaan Tadi Sudah Disinggung Sama Ustadz Askar Bahwa Kalau Misalnya Menuntut Ilmu Tujuannya Mengumpul Harta Adalah Usaha Dan Cita-cita Yang Sangat Sempit Karena Harta Dapat Diperoleh Dengan Lebih Mudah Dan Cepat Dengan Cara Yang Lain Daripada Melalui Ilmu Pengetahuan Jika Ini Keadaannya Menuntut Ilmu Untuk Mendapatkan Kekayaan Adalah Rumit Dan Berbahaya Karena Si Penuntut Ilmu Akan Menambah Dua Keaiban Besar Pertama Dia telah Meninggalkan Jalan Lebih Dekat Dan Lebih Mudah Bagi Mencapai Cita-cita Dan Tujuannya Kedua Dia telah Menggunakan Perkara Tertinggi Yakni Ilmu Yang Membedakan Dirinya Dengan Hayawan Bagi Memperoleh Batu-batu Yang Tidak Diketahui Bila Akan Meninggalkan Dan Sebaliknya Yang Ketiga Ketiga Kesatuan Antara Ilmu Agama Dan Yang Bukan Agama Dalam Islam Tidak Ada Perbedaan Antara Ilmu Agama Dan Ilmu Agama Jadi Penggunaan Kategori Katolik Ini Hanya Untuk Memahami Ruang Lingkup Sumber Ilmu Pengetahuan Bukan Untuk Menghalang Kewajiban Mempelajarinya Mengikut Kemampuan Dan Keperluan Orang Atau Masyarakat Jadi Para Ulama Kita Terdahulu Menuntut Ilmu Adalah Wajiban Tidak Membedakan Ilmu Agama Dan Bukan Agama Tapi Dilihat Dari Kebutuhannya Tentunya Dalam Islam Itu Yang Mengenal Pembagian Ilmu Itu Adanya Ilmu Fardu Dan Adanya Ilmu Fardu Kifaya Yang Ketiga Adalah Yang Keempat Penguasaan Berbagai Bidang Di Andalusia Itu Banyak Para Ulama Yang Tidak Hanya Menguasai Satu Bidang Ilmu Tapi Mereka Ini Mempelajari Berbagai Ilmu Karena Mereka Tidak Membedakan Ilmu Itu Ibnu Hazam Contohnya Dia Menguasai Fikih Puisi Falsafah Perbandingan Agama Lalu Ada Ibnu Tufayl Dia Juga Menguasai Falsafah Menguasai Juga Ilmu Bidang Perobatan Ibnu Rush Dia Menguasai Falsafah Menguasai Sains Menguasai Kimia Biologi Fisika Perobatan Bahkan Fikih Beliau Menulis Kitab Bidayatul Mujtahid Kitab Perbandingan Mazhab Lalu Lalu Kelima Adalah Kecemerlangan Membuahkan Kecemerlangan Ini Maksudnya Adalah Ketika Pelajar Itu Serius Orang Menuntut Ilmu Itu Serius Mereka Mencari Guru Yang Memang Benar-benar Autoritas Otoritas Di bidangnya Jadi Tidak Sembarang Guru Yang mereka Datangi Jadi Ketika Misalnya Ada Ilmuwan Yang Benar-benar Memumpuni Di bidangnya Mereka Kejar Jadi Kondisinya Seperti itu Tidak Seperti sekarang Kalau sekarang Menuntut ilmu Di lembaga-lembaga Pendidikan Tapi Waktu itu Mereka Akan Mengejar Orang Yang Memang Ahli Di bidangnya Sehingga Mereka Bisa Menguasai Ilmu Itu Dalam Waktu Singkat Ketika Dia Menguasai Ilmu Dari Seorang Ulama Mereka Akan Yang Memang Ahli Di bidangnya Dan Juga Ijasa Yang Diberikan Itu Bukan Diberikan Oleh Lembaga Pendidikan Waktu itu Tapi Oleh Ulamanya Jadi Ijasa Itu Diberikan Oleh Si ulama Tersebut Bahwa Si murid Ini Memang Berhak Untuk Menyandangkan Ilmu Ini Jadi Diberikannya Adalah Oleh Si gurunya Makanya Keilmuan Itu Memang Berjalan Dengan Sangat Luar Biasa Jadi Antara Seorang Itu Bisa Menjadi Ulama Karena Dia Belajar Kepada Ulama Lalu Yang Keenem Adalah Kemewahan Dan Kenyamanan Keluarga Tidak Menghambat Kecemerlangan Ilmu Jadi Kalau Dulu Para Raja Raja Itu Justru Mereka Itu Sama Mereka Sangat Mencintai Ilmu Kekayaan Mereka Itu Tidak Menghalangi Diri Mereka Untuk Menuntut Ilmu Contohnya Misalnya Ibn Hazm Ibn Hazm Orang Yang sangat Kaya Dia Tidak Menghalangi Kekayaannya Bahkan Ada Perdebatan Menarik Antara Ibn Hazm Dengan Sulaiman Ibn Kholaf Al-Baji Seorang Ahli Fikih Yang Miskin Ketika Kalah Misalnya Dalam Suatu Perdebatan Dengan Ibn Hazm Beliau Memberi alasan Abu Suleman Ini Memberi alasan Karena Dia itu Terpaksa Membaca Kitab Di waktu Malam Menumpang Cahaya Lampu Penjaga Pasar Tapi Ibn Hazm Menjawab Dia juga Menghadapi Kesusahan Membaca Dengan Alat-alat Bersalut Emas Dan Perak Dan Beralaskan Pelapik Kaki Lalu Yang Ketujuh Kesusahan Dan Kemiskinan Tidak Menghambat Kecemerlangan Begitu Juga Orang-orang Yang Miskin Pada Waktu Itu Jadi Kemiskinan Tidak Menghalangi Mereka Untuk Menuntut Ilmu Ada Misalnya Contoh Abu Al-Asan Ali Ibn Sidah Yang Buta Dan Bapaknya Juga Buta Merupakan Ahli Filologi Dan Leksikografi Yang Terkenal Lalu Juga Peran Dari Pemimpin Kerajaan Jadi Peran Pemimpin Ini Sangat Besar Sekali Jadi Ketika Seorang Pemerintah Di Suatu Wilayah Mencintai Ilmu Maka Rakyat Nya Pun Akan Terbawa Ini Contohkan Misalnya Al-Hakam Al-Hakam II Itu Memiliki Perpustakaan Ini Menyamai Perpustakaan Bani Abasyih Jadi Mereka Sangat Cintakan Ilmu Dan Mengoleksi Kitab-kitab Yang Sangat Banyak Lalu Yang Kesembilan Sikap Ilmiah Tidak Eksklusif Dan Hormat Kritis Jadi Antara Sama Penuntut Ilmu Yang Berada Di Wilayah Andalusia Waktu itu Mereka Saling Menghormati Mereka Kritis Tapi Tapi Mereka Saling Menghormati Perbedaan Dan Yang Kesepuluh Itu Adalah Peran Golongan Wanita Di Misalnya Contohkan Bahwa Ibnu Hazm Yang hidup Di kalangan Orang Bangsawan Semasa Kecil Beliau Itu Dikelingi Hamba Wanita Istana Yang Mengajarinya Ilmu Khad Jadi Yang Mengajari Ilmu Khad Ibnu Hazm Itu Adalah Para Hamba Hamba Wanita Apatah Lagi Orang Orang Yang Merdeka Mereka Bebas Apalagi Istri-istri Para Pembesar Gubernur Mereka Memiliki Tentunya Memiliki Mutu Pendidikan Yang Lebih Tinggi Dibanding Para Hamba Hamba Sahaya Yang Perempuan Tadi Itu Juga Ada Pembinaan Disiplin Ilmu Baru Jadi Ketika Dianalusia Itu Ada Penambahan Disiplin Ilmu Baru Jadi Banyak Para Ulama Yang Mengarang Mengenai Kitab Al-Masalik Wal-Mamalik Yang Sebelumnya Belum Pernah Ditulis Ada Juga Kitab Al-Milal Wan-Nihal Pembandingan Agama Nah Ini Mungkin Beberapa Contohnya Baik Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Mengenai Iklim Keilmuan Yang Ada Di Andalusia Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pada dua narasumber kita yang sangat luar biasa Yang memberikan pemaparan yang sangat istimewa pada hari ini tentang budaya ilmu Ditambah tadi masukan dan input-input yang sangat menarik dari Dr. Adian Hussaini Nah Ada beberapa menit lagi waktu kita untuk berdiskusi Lebih lanjut tentang materi kita pada sore hari ini Tentu saja ini terbuka untuk semua dengan dua penanya Pertama ya untuk mudah-mudahan waktu kita cukup untuk mengumpulkan beberapa pertanyaan Baik langsung saja untuk bersingkat waktu silahkan raise hand atau langsung membuka speaker loudspeakernya Pada teman-teman atau para peserta Tepat dong Tidak ada Kalau ada Silahkan perkenalkan diri saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi betul kata Ustadz Adian bahwa membuat buku ini tidak cukup Harus dielaborasi dengan diskusi yang dalam dan panjang sebenarnya Karena Pertanyaan saya biar tidak melebar Kriteria budaya ilmu yang dimaksud oleh Prof. Wan itu seperti apa? Artinya Kan disebutkan di bab pertama itu ada budaya ilmu Jepang, Cina, India Kemudian Yahudi Barat dan Islam Bila kemudian membuat kriteria budaya ilmu itu Seperti apa? Yang dianggap sebagai budaya ilmu itu Kriterianya apa saja Sehingga kemudian Kepertanyaan selanjutnya Mengapa budaya ilmu Islam Yang pernah berjaya sekian abad yang senang Hari ini kemudian meredup Kira-kira faktornya apa? Apakah dijelaskan di dalam buku ini Tentang kemunduran budaya ilmu Islam Jadi pertanyaannya satu Apa kriteria budaya ilmu? Yang kedua Mengapa budaya ilmu Islam kemudian turun dan meredup? Apa kira-kira permasalahannya? Terima kasih Baik Jazakallah, Panjaza Kita tampung dulu mungkin satu ya Satu penanyaan dari Ustadz Syahrul ya Dari Magelang Ini kriteria budaya ilmu menurut Dr. Wan tadi Mengenai dalam buku tersebut Mungkin satu lagi pertanyaan lagi untuk sesi pertama ini Kita buka Kalau ada pertanyaan Tafadol silahkan raise hand Atau langsung buka Atau di unmute Apanya The speaker-nya Kalau misalnya tidak ada Mungkin kita langsung saja ya Kalau misalnya tidak ada Kita langsung saja Kepada narus sumber kita Yang bisa menjawab ini Mungkin bisa dibagi juga ini Tentang pada Ustadz Bahrum dan Ustadz Askar Mengenai kriteria budaya ilmu Menurut Profesor Wan tersebut Mungkin kepada Ustadz Askar Lut Dan lagi mohon maaf kepada teman-teman Kalau yang ingin bertanya Silahkan di chat juga di kolom chat Kita terima Sampai malam ya Ustadz InsyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Pertanyaan yang menarik tentunya Dan tentu menjadi sebuah key Pada kejadian bedah-bedah kita kali ini Apa sebenarnya ini kata Budaya ilmu Kita tadi sudah sebutkan Tentang konsep budaya ilmu itu sendiri Di bagian pertama Dari bagian kedua buku ini Bahwa budaya ilmu adalah Sebuah kewujudan Atau keadaan Di mana setiap masyarakatnya Pertama melibatkan diri Baik langsung maupun tidak langsung Dalam kegiatan keilmuan Terus mengambil kesempatan Terhadap ilmu itu sendiri Dan juga Memberikan penghormatan Kepada ilmu itu sendiri Dan yang keempat adalah Membenci kebodohan Makanya di halaman 61 Profon menyebutkan tentang Bentuk budaya ingkar ilmu Tentu menjadi Klausul atau Antitesa dari pertanyaan tadi Jadi pertanyaannya Apakah budaya ilmu itu sendiri Maka saya akan menjawab Apa budaya anti ilmu itu sendiri Maka jawabannya adalah Antonim dari apa yang saya sebutkan Kata beliau Budaya anti ilmu itu Yang pertama Tidak mampu mengenali masalah Yang kedua adalah Jika diberitahu Tidak mau untuk Menyelesaikannya Atau tidak berupaya Yang ketiga Beliau tidak mampu Pelajari apa yang mesti Dia perlukan Malah tidak memiliki Kemahiran Tidak memiliki otoritas Terhadap ilmu itu sendiri Yang keempat Tidak mengakui Akan kebodohannya Yang kelima Tidak boleh Tidak menghubungkan Atau menghubungkaitkan Sesuatu dalam konteks Ruang dan waktu Dengan faktor yang lain Jadi dia terpisah Antara satu dengan yang lain Terus yang keenam Kata beliau adalah Hanya memberikan Tindak balas Kepada suasana Sementara Tetapi tidak memikirkan Akibat Atau Efek dari jangka Panjangnya Yang ketujuh Adalah berfikir Hanya melalui sebab Yang terbatas Dan tidak melalui Urutan yang Bersebab akibat Yang kedelapan Terpenjara Dengan tabiat Dirinya sendiri Tidak berfikir Secara kritis Dan yang kesembilan Adalah tidak berfikir Secara mendalam Sepuluh tidak konsisten Sebelah tidak mempunyai Tenaga akal Dan hanya menuruti Apa yang mudah saja Dia tidak ingin Menguatkan pikirannya Atau upayanya Untuk mencari solusi Dan yang kedua Dia berupaya berbicara Dengan abstraksi yang tinggi Tanpa menentang hakikat Maka ini bentuk Budaya bebal Kata beliau Yang tentu merupakan Lawan dari Budaya ilmu itu sendiri Maka Selayaknya Budaya ilmu tadi Adalah budaya yang Memang adalah cinta ilmu Mencintai Keterlibatan Seluruh masyarakat Bukan hanya Sebagian yang kecil saja Dan tentu Sebaliknya Dari konsep budaya ilmu itu sendiri Adalah Penghormatan terhadap ilmu Dan pendidiknya yang rendah Dan Tidak membenci Kebodohan Dan hanya Dipelajari oleh Sebagian Masyarakat Kecil saja Ini mungkin indikator Merupakan Budaya bebal Yang Prof. Wan sebutkan Merupakan lawan Dari Budaya ilmu itu sendiri Semoga Allah Menjauhkan kita Dari budaya Bebalisme Baik Kepada moderator Baik Mungkin ada tambahan Dari Ustaz Bahrum Atau memang Sudah jadi Lengkap Baik Mungkin Saya Mau menjawab Pertanyaan yang Keduanya itu Tadi yang pertama Sudah dijelaskan Ustaz Ashkar Jadi Penyebab Kemunduran Umat Islam Ini Ada dua Pertama adalah Penyebab Internal Dan yang kedua adalah Penyebab External Internal Itu adalah Penyebab yang Ada dalam Diri umat Islam Sendiri Yaitu Penyakit Hubu dunia Dan Karahiyatul Mut Yang diindikasikan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Penyakit Hubu dunia Ini nanti Kalau misalnya Kita lihat Dalam sejarah Islam Itu Banyak para Pemimpin Islam Yang Berbuk Kekuasaan Bahkan Mereka Relak Mengadu Domba Para ulama Bahkan Mereka Membayar Para ulama Demi untuk Mendapatkan Kekuasaan Di situ Jadi memang Ada problem Di antara Umat Islam Sendiri Ketika Mereka Dihinggapi Penyakit Hubu dunia Ini Lalu ada Faktor eksternal Yang memang Datang dari luar Nah Kalau misalnya Kita lihat Dari Sejarah Peradaban Islam Umat Islam Ini sudah Dihancurkan Ketika Misalnya Diserang oleh Bangsa Mongol Ketika itu Tidak sedikit Karya para ulama Kita itu Dibuang Ke Sungai Dibuang Lalu juga Ada Inspansi Dari Salibis Dari Eropa Jadi Mereka itu Bukan hanya Mengambil Mengambil Karya para ulama Tetapi juga Mereka Justru memberikan Ilmu yang Salah Ketika mereka Mengambil Karya ulama Mereka Memasukkan Pemikiran mereka Kepada umat Islam Itu Justru yang Itu bertentangan Sekali Dengan Islam Tapi umat Islam Karena Sudah Sudah Terputus Dengan generasi Yang gemilang Itu Akhirnya Mereka Mengikuti Barat Mereka Mengikuti Peradaban Barat Yang Sebenarnya Tidak Banyak Kita tidak Sesuai Dengan Peradaban Islam Jadi Ada dua Kondisi Eksternal Internal Dan Eksternal Itu mungkin Tambahan Dari Saya Baik Jazakallah Ustadz Bahro Berarti dua Pertanyaan tadi Dari satu Ustadz Syahro Tadi telah Mungkin diselesaikan Penyempurnaannya Baik Kita lanjutkan Mungkin di kolom jet Ini ada pertanyaan Mungkin Untuk yang kedua Ini dari Ilham Ansar Di Makassar Beliau bertanya Apakah budaya ilmu itu Berkembang Atau berubah Sedang kami Pernah mendengar Riwayat yang mengatakan Bahwa umat ini Akan jaya Hanya dengan Apa yang telah Menjayakan umat ini Terdahulu Syukran Jazakallah Berarti pertanyaan ini Budaya ilmu Ini berkembang Atau berubah Ini perbedaannya Bagaimana nih Menurut Ustadz Askar Dan Ustadz Bahro Mungkin dimulai Ustadz Askar Terlebih dahulu Baik Masya Allah Ini Ustadz Kalafiq Beserta yang jauh-jauh Datang dari Makassar Sekarang waktu Salat di sana Apakah dia berkembang Atau berubah Jadi sebenarnya Budaya ilmu itu Perut-perut Diluruskan kembali Ke definisinya Dia adalah sebuah kultur Dia adalah sebuah budaya Dimana Ada kecintaan Masyarakat terhadap ilmu Kecintaan masyarakat Terhadap ilmu Perhatian yang besar Kepada ilmu Dan juga kepada pendidiknya Dan upaya literasi Yang tinggi Maka jika kita Kita kembalikan Definisi ini Kepada Pergeseran Zaman Apakah dia berkembang Ataupun berubah Maka kita katakan Dia akan berubah Sesuai dengan kondisi Zaman tersebut Ada zaman Dimana penghargaannya Kepada ilmu besar Dan ada zaman Dimana penghargaan Terhadap ilmu Dan pendidiknya rendah Honornya Honor Guru Honor Sungguh menyedihkan Di Indonesia Mungkin ada yang Merasakan Sudah merasakan Bentuk Jauhnya Kita Atau negeri kita Dari upaya Budaya ilmu sendiri Dan tentu Kita harus Mulai dari sekarang Dan membangun Habit itu sendiri Dan tentu Hal ini Kalau kita katakan Dia berubah Maka hal ini Tidak bertentangan Dan berkataan Imam Walik Rahimahullah Akan jaya umat ini Kecuali dan mengikuti Kejayaan yang lalu Dan tentu Kejayaan para salaf As-salih Semangat mereka Menulis ilmu Iman Pak ulama Imam Syafi Dengan begitu banyak Karyanya Imam Ahmad Min Hanbal Para tabian yang lain Imam Minkafir Menulis syiar Alam Anubala Sebuah karya Fenomenal Yang sampai saat ini Sudah tidak bisa Atau belum bisa lagi Kita tolehkan Atau lahirkan Orang sekali Berimam Syafi Imam Minkafir Dan yang lain Atau Imam Mubukhari Kenapa? Karena budaya ilmu Yang ada pada zaman mereka Telah berubah besar Di zaman kita sendiri Maka tentu Tadi Solusi yang harus Kita lakukan dari sekarang Kita berusaha Untuk membangun Kultur Atau budaya ilmu Itu pada diri kita sendiri Pada keluarga kita Dan kepada masyarakat Kita hingga Terbentuklah budaya ilmu Di negeri Tercinta ini Itu mungkin Ustaz Dian Saya kembalikan Bersambung Alam Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Ya seperti biasa Mungkin Ustaz Baharum Mungkin ada Tambahan Cukup Sepertinya Ustaz Dian Masya Allah Barakallah Baik mungkin Suaranya Terminut Ustaz Kami minta maaf Untuk pada para peserta Mungkin Waktu telah Menunjukkan Pukul 17.41 Juga Dua berapa lokasi Sudah Azan Maghrib Sepertinya Maka dari itu Kita akan Closing statement Terlebih dahulu Sebelum Menutup acara kita ini Kita akan Berikan Posting statement 5 menit 5 menit Kepada para narasumber kita Kita mulai Kepada Ustaz Azkar Patahuddin Untuk memberikan Posting statement Pada terlebih dahulu Kepada Ustaz Azkar Budaya Cinta terhadap ilmu Pengagungan terhadap ilmu Dan pendidiknya Yang mesti Dimulai dari diri Keluarga Dan masyarakat kita Sebuah negeri Bangsa Dan peradaban Apapun itu Yang tidak Menghidupkan budaya ilmu Maka mereka akan Tergilas Oleh budaya lain Yang akan Merusak Sendi-sendi Kehidupannya Maka pilihannya Kita mulai dari sekarang Atau kita akan Terus terjajah Dengan peradaban Yang bertentangan Dengan Islam Dan worldview Kita sendiri Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik selanjutnya Ustaz Baharung Posting statement Ustaz Baik terima kasih Baik Para harjurin sekalian Bahwa Kita mengetahui Kerajaan Andalusia Sekarang sudah Runtuh Kita Hanya bisa Melihat Kota Granada Kita hanya bisa Melihat Bangunan Akhamro Dan Tugu-tugu Ibnu Hazm Dan juga Ibnu Rus Di kota Cordoba Tapi Tidak Menutup kemungkinan Kita bisa Melakukan Kembali Apa yang telah Dilakukan Umat Islam Ketika di Andalusia Itu dengan Memperhatikan Bagaimana Cara mereka Membangun Budaya ilmu Sehingga bisa Kita terapkan Semoga Mudah-mudahan Indonesia Bisa Menjadi Seperti Andalusia Waktu itu Di mana Kaum musliminnya Berjaya Rakyatnya Bahagia Kota Bersih Lingkungannya Nyaman Sehingga Indonesia Bisa Menjadi Harapan Di antara Kaum muslimin Di seluruh Dunia Baik Mungkin itu Terima kasih Baik Masya Allah Warakul Wafiq Pada para Pemateri Dan para Peserta Yang setirin Istiqomah Bergabung Bersemuanya Bersama kita Hingga Ujung acara ini Kami ucapkan Dan Insya Allah Materi ini Mungkin bisa Di Share nanti Di Youtube Kalam TV Juga Kalau Para Teman-teman Ingin Mengulang Baik Demikian Pembahasan Kita Pada hari ini Insya Allah Kami akan Infokan Untuk Kajian Kita Selanjutnya Di dua Pekan Yang akan Datang Insya Allah Tak akan Kalah Menarik Sumber Dan Materi Yang kita Sampaikan Saya Sebagai Moderator Jika ada Kata-kata Saya Yang salah Saya Mohon Maaf Kita tutup Dengan Doa Keparatul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Atas kehadirannya Para teman-teman Semua Insya Allah Kita akan Sampaikan lagi Info Terbaru Tentang materi-materi Kita selanjutnya Mohon izin ya Teman-teman Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih